Pengadilan Tinggi Bandung nolak pemerdib banding terdakwa bunyaini di nakasus undang-undang ITE. Liantik itu pengadilan tinggi ngawobogan vonis pengadilan negeri Bandung, nyata hukuman setahun kenep bulan bui. Dirina dicindakan ngerempak pasal tilu puluh dua ayat hiji undang-undang informasi jeng transaksi elektronik. Umas Pengadilan Tinggi Bandung Ridwan Ramli di kantor Pengadilan Tinggi Bandung, Nembraken. Pengadilan Tinggi Bandung nolak pemerdib banding bunyaini, senajan diwobogan lampiranti penasehat hukum terdakwa turta jaksa penuntut umum. Pengadilan Tinggi Bandung malah ngawobogan putusan pengadilan negeri kelas 1A khusus, tanggal 14 November 2017, kalawan vonis setahun genep bulan hukuman bui. Sidang banding bunyaini dicindakan turta di Ketuku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Muhtadi Rivai, diwobogan kuanggotana Ahmad Sobari, Katut Heri Supriyono. Akara bunyaini itu mengajukan upaya hukum banding kemenangan tinggi Jawa Barat, Bandung, dan pengadilan negeri Bandung telah menerima upaya hukum tersebut dan Majelis yang menanggai perkara tersebut juga telah memutuskan perkara tersebut sekitar bulan Januari yang lalu 2018. Putusan pengadilan tinggi Bandung itu menguatkan putusan pengadilan negeri Bandung di mana pada mulanya itu kan dia dihukum oleh pengadilan Bandung 1 tahun 8 bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menerima ulang perkara tersebut menguatkan putusannya berarti hukumannya tetap 1 tahun 8 bulan. Bunyaini difonis 18 bulan bui ke pengadilan negeri Bandung lantaran dicendekan ngarampak pasal tilupuluh dua ayat hiji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim Nembraken Bunyaini kabukti nge-upload video durasi tilupuluh detik esina potongan pidato basuki cahaya purnama atau ahok turta ditambahan caption. Hari video asli pidato ahok durazina sajam 48 menit tilupuluh detik. Bunyaini nge-upload eto video tanggal genep Oktober 2016 di Imahna di Cilodong. Hari video asli pidato ahok diposting diskominfomas DKI Jakarta dina tanggal 28 September 2016. Dina akun resmi Youtube Pamerenta Provinsi DKI Jakarta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV